Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rumah teman, kita hari ini akan belajar tentang aturan-aturan yang harus kita taati saat kita berada di sekolah Dimanapun kita berada, dimanapun tempat yang kita datangi, pasti kita menemukan aturan-aturan yang sudah dibuat Begitu juga dengan di sekolah Setiap sekolah memiliki peraturan yang sudah dibuat dan disepakati Aturan ini dibuat supaya kondisi di sekolah menjadi tertib Aturan yang sudah dibuat harus ditati oleh semua anggota sekolah Baik anak-anak, kemudian ustaz-ustazah, orang tua juga ketika di sekolah harus menaati peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah Kalau kita melanggar peraturan tersebut atau kita tidak menaati peraturan tersebut, maka akan ada ikop atau akan ada sanksi Yang pertama, kita akan bahas tentang aturan kedisiplinan Aturan ini yang berlaku di sekolah kita ya Contohnya adalah datang tepat waktu ke sekolah Misalnya kalau di sekolah kita, untuk jam masuknya adalah mulai jam 6.55 atau jam 7.05 Maka anak-anak harus datang paling lambat jam 7.05 Atau datangnya sebelum jam tersebut Supaya tidak terburu-buru Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan Menjaga kebersihan kelas Menjaga kebersihan sekolah Kebersihan taman Kemudian kebersihan masjid Kebersihan toilet Dan semua tempat yang ada di sekolah Anak-anak wajib menjaga kebersihan Kemudian aturan yang ketiga adalah menggunakan seragam Menggunakan seragamnya harus sesuai dengan hari yang sudah ditentukan Misalnya kalau hari Senin Anak-anak menggunakan pakaian seragam putih Untuk baju, kemudian celana merah dan rompi Kemudian ikat pinggang Kemudian untuk selasa Menggunakan baju Gamis biru Begitu juga dengan hari-hari yang lain Selanjutnya kita akan belajar tentang Aturan-aturan yang berlaku di kelas Karena di sekolah itu Anak-anak dibagi Menjadi beberapa kelas Dan setiap kelas ada ruangannya Dan di setiap kelas juga ada ustad-ustazah yang menjadi wali kelas Dan menjadi pendamping Contoh aturan yang berlaku di kelas adalah Mendengarkan dan mematuhi nasihat ustad dan ustazah Siapapun ustad dan ustazah yang mengajar Dan memberi nasihat Anak-anak harus mendengarkan Dan mematuhi nasihat ustad dan ustazah tersebut Yang kedua Mengerjakan tugas tepat waktu Kemudian yang ketiga Menjaga kebersihan kelas Di kelas akan ada jadwal piket Atau jadwal petugas kebersihan Maka itu harus kita Kita hati Harus kita patuhi Yang kedua yang kita akan pelajari adalah Aturan saat beribadah di sekolah Insya Allah Anak-anak selain diajarkan tentang Ilmu pengetahuan Selain diajarkan tentang materi Anak-anak juga Akan dipimpin Dan diajarkan tentang Beribadah Contoh aturan-aturan saat beribadah Yang berlaku di sekolah kita Adalah Yang pertama Solat tepat waktu Misalnya Solat zuhur Atau solat duha Yang waktunya sudah ditentukan Maka anak-anak harus tepat waktu Ketika berwudu Atau ketika bersiap untuk solat Harus tepat waktu Kembali ke kelas juga harus tepat waktu Tidak boleh sambil bermain-main ya Kemudian Aturan yang kedua adalah Solat dengan tertib Ya Anak-anak Solatnya harus tertib Kemudian yang ketiga adalah Berwudu dengan tertib Ini adalah contoh aturan-aturan Saat beribadah Yang biasanya anda lakukan Ketika di sekolah Kemudian aturan saat bermain Ya karena di sekolah kita juga ada Waktu istirahatnya Jadi Waktu istirahat sepuluh tersebut Biasanya anak-anak Gunakan waktu tersebut Untuk bermain Bisa bermain di lapangan Misalnya Bermain di Aman Di saung Atau di tempat-tempat yang Biasa anak-anak Lakukan untuk bermain Biasanya juga Waktu istirahat Ada yang keperpustakaan Misalnya Ini adalah contoh aturan Ketika anak-anak Bermain di Di lingkungan sekolah Yang pertama adalah Bermain yang tertib Dan bermain Yang aman Bermain dengan tertib Dan bermain yang Aman Tidak boleh bermain Misalnya berlari-larian Di teras Karena itu akan Membahayakan Aturan yang kedua Anak-anak Anak-anak harus Menyelesaikan semua tugas Dari ustaz dan ustazah Sebelum bermain Misalnya Ada yang Hari tersebut Kebahagiaan menjadi Petugas piket Maka anak-anak harus Menyelesaikan piket dahulu Sebelum bermain Atau misalnya Ada yang Tugas dari ustaz dan ustazah Belum selesai Maka tugas itu harus diselesaikan Sebelum Anak-anak Bermain Kemudian yang Yang ketiga Masuk tepat waktu Ketika bel berbunyi Dan waktu istirahat Itu ada waktunya juga Ya Maka Kalau waktu istirahat itu Atau waktu bermain itu Sudah habis Ditandai dengan bel masuk Maka anak-anak harus Segera Masuk ke kelas Ketika bel tersebut Berbunyi Karena waktu istirahat Sudah habis Waktu bermain Sudah habis Dan tiba waktunya Anak-antuk Untuk Belajar kembali Nah anak-anak Itulah dia Contoh peraturan-peraturan Yang berlaku di sekolah Yang bisa ustaz Sampaikan Semoga Kita bisa segera Masuk kelas bersama ya Semoga pandemi ini Segera berakhir Dan anak-anak bisa masuk ke kelas Masing-masing Bisa belajar di kelas Masing-masing Di kelas kita Dan bisa kita patuhi Kalau sudah masuk nanti Kita harus Kita wajib patuhi Aturan yang ada Di sekolah kita Setakhiri Alhamdulillahirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita sudah sama-sama Menyakinkan video Pembelajaran dari Ustaz Yatul Semoga bermanfaat ya Dan semoga selalu Allah Mudahkan dalam Peribadah Dan selalu Allah Mudahkan dalam Menuntutin Kita akhiri Bisa akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cantik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!